Halo guys, kembali lagi di channel Skenaka, dan di video kali ini saya akan membagikan cara untuk menginstall Orenvox di Asus Zenfone Max Pro M1. Oke, kenapa saya menginstall Orenvox? Karena ada beberapa custom ROM yang memang tidak bisa kita install dengan menggunakan TWRP. Kadang-kadang sih terjadi boot loop aja ya. Jadi kita harus menggunakan Orenvox. Seperti salah satunya, itu kalau nggak salah Nusantara Project versi terbaru. Dan juga dari MIUI portingan versi terbaru. Kayaknya tidak bisa sih diinstall dengan menggunakan TWRP. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita download dulu untuk file Orenvox-nya. Untuk link-nya sudah saya taruh di kolom deskripsi, jadi teman-teman tinggal langsung download aja ya. Kemudian kita masuk di bagian TWRP, dan kita pilih di bagian install. Di sini kita pilih select storage, dan kita pilih di mana kita menyimpan file yang telah kita download tadi guys. Kemudian kita cari aja untuk file Orenvox. Setelah ketemu, kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan. Dan kita tunggu aja proses penginstalannya selesai. Oke, apabila penginstalannya sudah berhasil, nanti akan otomatis merebut seperti ini. Dan langsung masuk ke Orenvox kita guys. Oke, dan sekarang kita sudah masuk di Orenvox. Oke, dan di situ muncul notifikasi. Kita pilih swipe aja guys. Kita oke. Oke, dan ini tampilan dari Orenvox yang telah kita install guys. Oke, di sini ada files di mana di situ kita bisa memilih files yang akan kita install. Dan di situ ada cloud di mana kita bisa mencadangkan. Kemudian di situ ada icon tempat sampah atau web. Dan di sini tempat kita melakukan web data guys. Di situ ada Delphic, system vendor, dan lain sebagainya. Kemudian di lainnya di situ ada banyak tools. Ada manage partition, magisk manager, dan lain sebagainya. Oke, dan di bawah sendiri di situ ada reboot. Dan kita pilih reboot. Dan kita pilih reboot system. Oke, dan saya kira ini dulu untuk penginstalan Orenvox-nya. Cukup mudah sekali untuk penginstalannya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Dan saya Rizky, sampai jumpa di video selanjutnya guys.